Intro Aktivis 98 Joko Priyoski melaporkan Ketua DPR Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Menurut Joko, Puan Maharani dinilai melanggar kode etik DPR karena tidak menghentikan sementara Rapat Paripurna pada Selasa 6 September ketika mendapatkan ucapan ulang tahun dari sejumlah anggota Dewan Harusnya beliau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap beban masyarakat hari ini Jadi kami mendesak Ibu Puan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas viralnya video tersebut kata Aktivis 98 Joko Priyoski di Kompleks Parlemen Senayan Senin 12 September Joko menduga Puan melanggar bab 2 kode etik bagian ke-1 terkait kepentingan umum pasal 2 ayat 1 dan 2 Junto bagian ke-2 soal integritas pasal 3 ayat 1 dan 2 kode etik anggota DPR RI Menurut Joko, tidak elok pimpinan DPR menggunakan Rapat Paripurna untuk merayakan hari ulang tahunnya padahal di luar Parlemen ratusan buruh tengah berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM Joko menegaskan bahwa laporan yang dibuatnya tidak bermaksud untuk menjaga lepuan namun hanya ingin menyampaikan kritik sebagai Aktivis 98 Anggota MKD DPR Junimard Girsang menanggapi laporan yang dilayangkan kepada Puan Maharani Menurut Junimard, perayaan ulang tahun ketua DPR pada 6 September lalu tidak melanggar kode etik sebab perayaan tersebut bersifat spontan dan Puan pun tidak mengharapkan situasi tersebut Kalau disebutkan melanggar kode etik itu di pasal berapa? Integritas? Tidak juga Saya ini sudah lama di MKD, tentu kita harus menilik pasal per pasal di MKD itu pasal berapa yang dilanggar Kata anggota MKD DPR Junimard Girsang, Senin 12 September Junimard menilai anggota Dewan pun tidak merasa keberatan dengan perayaan ini Junimard menginginkan pelapor mesti memiliki dasar kuat sehingga perayaan ulang tahun disebut memberatkan Jangan terima kasih Jangan laluutuh Jangan lupa untuk mengharapkan Jangan lupa untuk terkejut Jangan lupa untuk men Närdan Jangan lupa untuk beauty